Terpicu oleh spontanitas, yang kedua kami ingin menyampaikan apa yang selama ini kami belajar Yang mana saya ITB itu jarang ada yang melakukan Karena berlasan-berlasan itu kebanyakan, ini ada yang berlasan, kalau Pak Iman saya tahu Bapak Ibu berlasan dari? Kami jauh Jauh? Mobil belakai Nginep di mana? Kalau datang Anda? Kalau ini saya tahu Geo-fisika dari kondom Orang pandangan Orang di seputar, tapi ada di sini Anda? Oke Ada Rekaisan Bung Tanan Rekaisan Bung Tanan Anda kuliah di mana? Sampai hari ini di mana? Oke, di mana? Sekarang gini Ini juga Ada kebetulan Yang ikut Dan apa namanya? Yang menunjukkan Yang dari luar kota memang ini di atasnya Contohnya Pak Iman langsung berhasil Ada kebetulan Di mana kalau langsung masuk Masuk aja di sini Ya Kita sekiranya Jadi Semalam Sampai besok-besok Enggak Enggak Dari Dari bahan itu Menurut kebetulan Untuk Untuk Tahu kegiatan ini dari? Dari Itu masih Dari Oke Mentarnya jauh Terus gini lagi Baik Kalau Yang baru dengar Anda? Ali Pak Ya? Sesuatu Oke Lepas Oke Ini juga biologi Kalau bisa Kalau bisa Kalau bisa Jadi Kegiatan ini Yang pertama Itu Tadi saya sampaikan Merupakan niat dari kakak Biologi Terapan Untuk Menyampaikan Apa yang selama ini Kami kerjakan Dan akan Kami kerjakan Nah Di ruangan ini ada Mbak Roslan Ini Akan S3 Eh Ibu Sorry Ini saya rasanya Sedang S3 Atau Balakan Tersudah Saya lupa Nah Buat yang belum Saya ajar ini Caranya Di saat kita bingung Kita bagi kebunungan kita Ke banyakan orang Ya kan? Dan Di saat kita tidak yakin Kita Kita Bikin Bagaimana caranya Orang Bisa yakin Dengan apa yang kita sampaikan Itu kalau S3 Karena Intinya S3 itu kan Bagaimana membuat Orang lain Yakin Kalau yang sudah S3 Ini juga Saya ajarkan Bagaimana Hasil Reset itu Bukan hanya Lamping di jurnal Ya Karena Tidak ada orang Normal pada jurnal Ini Tidak ada Orang semua malah Nonton youtube Ya Jadi Tidak ada Orang normal baca jurnal Jadi Ini Adalah Salah satu cara Yang bisa Kami contohkan juga Bagaimana Hasil riset itu Dulu risetnya di mana Di riset Tentang 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 Apa Ininya kan Kurang-kurang Bermanfaat Apa Ya kan Terutama untuk kota-kota yang baru akan dipangun Atau Kota-kota yang memang Akan diperombak Lanskap ya Oke Rasanya ajaran Untuk orang yang Masalah landscape ini Dulu di ITS Surabaya Itu anda yang Sangat virtual Dulu di Ada Johansi LAS Arsitektur Penai banyak Itu sejak saya SD itu Kalau saya bercakap orang itu saja yang lebih senang Apa namanya Arsitektur Sudabaya Jadi Itu Yang akan Kami lakukan Dan Mbak Ulfai ini Akan Menyampaikan Ide baru Bagaimana Melakukan Clustering Hieratis Backgroundnya Geologi Background kami Yang mana Orang Geologi Terkenal Kurang bisa Bergaul Dengan orang lain Yang berbeda Kurang bisa bergaul itu bukan berarti tidak bisa ngobrol Cuma Seringkali Pembicaraan itu misalnya dalam satu wisat atau proyek atau apa itu berhenti pada saat ditanya Jadi Bapak menilai daerah Bapak itu Bisa dipangun tidak kalau misalnya itu sesat Atau misalnya Ada tidak Semacam apa gradasi Ya kan Dari Dari Satu Garis sesat Misalnya Menjauh Sekilo dua puluh Sekilo lima puluh Dan seluruhnya Bisa gak orang Geologi itu membuat semacam Crit Yang kemudian ada skornya Begitu ya Semakin Apa namanya Semakin Prone terhadap Bapak Semakin Rawan terhadap Bapak Dan kemudian semakin Tidak Rawan terhadap Bapak Dan seterusnya Itu susah Ya Disadari atau tidak Mungkin ini ada yang baru masuk S1 Ada yang sudah lulus S2 Geofisika ya Ada yang Ada yang pertama S2 Sedang S2 Sedang S3 Nah ini juga cara Ya Jadi Dengan Biaya yang tidak mahal Undang orang Bisa kita gak yakin Bagaimana kita bisa meyakinkan orang Itu S3 Yang sedang sekolah Nah Geofisika juga Punya pengalaman bicara dengan orang Geologi Ya Bener gak ya Kalau orang Geofisika Terbalik Dia sangat yakin bisa membuat suatu gradasi Ya kan Atau zonasi apapun Karena Beliau-beliau itu ketahui dengan angka Ya kan Tapi Mungkin tidak pernah lihat barangnya seperti apa Nah Orang Geologi Sebalikannya Lihat barangnya apa Sesarnya ini Pak Ini ada lipatan Kemudian Misalnya Di sini zona keempat Misalnya Tapi Kami tidak pernah bisa Apa namanya Tadi Mengkuantifikasi Kalau ada peta itu Ini semakin merah Semakin kesini Semakin putih Misalnya itu gak bisa Nah Kita sekarang sedang Akan melatih ke Ini apa namanya Keberanian saja Bagi orang-orang Geologi Atau Orang-orang yang bekerja Dengan Bidang-bidang Bidang 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 Yang kita mau Bidang Itu sebenarnya Kriterianya Kriterian Itu Tana Bidang Nah Istudi kasus Ngavutai ini Nanti Kodep Kodepok Lokasi Karawan Keluarga Jadi Bagaimana Tondisi Geologi Dengan kriteria Yang kita coba Modifikasi Kemudian Bisa berkontribusi Kepada KTW Dokumen perencanaan yang lain itu kurang lebih jadi kurang lebih dan seperti itu dan penyajiannya disini sifatnya adalah relax ya maksudnya santai kami yang ada di depan ini tidak tidak berarti bukan semua ya kan tapi ini berarti kepada volume diskusi yang mana nanti bisa kita coba sama-sama konsep berpikirnya karena saya yakin ibu dan bapak disini sudah punya basic GIS ya kan melihat kompeta membuat grid ngasih istilahnya apa? atribut ya ngasih atribut di dalam grid-grid itu kemudian masih ada semangat sih dan kita sekarang sedang apa namanya latih dan uji betul gak kalau kriteria-kriteria ini kita pakai menggantikan yang biasa dipakai wakil dan ini seperti itu ya jadi buat apa ada juga yang masih S1 ini juga dalam tanda kotinya dikot ladang atau ya ladang ya ladang untuk mencari uang juga kalau ada terampil untuk perusahaan yang seperti-seperti ini maka istinya akan banyak yang membutuhkan ya kan karena daerah-daerah ini sekarang sangat kurang tenaga yang terampil kurang lebih seperti itu kemudian yang dari geofisika silahkan memberikan kontribusi juga karena nanti masalah grading itu nanti bisa juga dipakai untuk urusan geofisikanya geofisikanya apa? sekarang elektromagnet sama potensial potensial elektromagnet sama elektromagnet sama elektromagnet sama dan apa satu lagi? potensial grafiti sama magnet itu grafiti dan magnetik jadi seperti Pak Iman kalau mau nguruh eksplorasi geofisika itu sudah punya channel jadi kita berjujari Pak dan tujuan awalnya itu terima kasih sudah hadir jauh-jauh juga dari Banten kalau Bapak dari mana Pak? depok depok terima kasih kami merasa terima kasih dan mari kita jadikan forum yang aktif nama saya Erwin kenalannya di belakang nama saya Erwin saya sehari-hari belajar di teknik geologi IPB dan teknik air tanah S2 kalau yang geologi S1 sehari-hari juga saya mendolong para peneliti dalam hal ini dosen juga termasuk pang sultan untuk membagikan ilmunya secara lebih luas jangan takut dicuri karena ilmu itu pada dasarnya sudah bisa dicuri kalau sudah diumumkan seperti orang menikah tidak ada undangan yang diumumkan jadi kurang lebih seperti itu ini Pak masuk sini kalau kurang kursi kita tambah tidak masalah jadi apa namanya pembukaan kurang lebih seperti itu saya akan back and forth ada di sini selanjutnya ada Pak Sulfa yang menyampaikan alur dari latar belakang dari referensi barangkali Ibu dan Bapak juga ingin tahu bagaimana sih referensi di bidang kluster hirarki dan Mbak Alfa juga nanti menyampaikan visualisasi bagi yang mau S3 ini menarik jadi bagaimana referensi itu bisa dibikin visualisasi bukan hasil geofisika saja dia akan menjelaskan itu sampai ke arah nanti rencananya apa mari kita lihat besok seandainya besok memungkinkan sampai jam sebelasan kita menjelang fuller itu kita ada semacam simulasi peta ada peta kemudian diapakan sebaik kemudian menjadi apa namanya informasi yang sifatnya grid ya kemudian menjadi kluster kluster itu ya terima kasih kenalannya nanti bisa sambil jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum